Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan bahas tentang SEM SEM memiliki fungsi sendiri adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost Yang terdiri beberapa program antara lain Apache HTTP server, MySQL database dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman VHV dan VIRL AVP server adalah software yang digunakan untuk database secara grafis atau gambar Software ini memudahkan para desain web dalam membuat database daripada CMDX Yang penulisannya manual dan berbasis teks MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basi data SQL Atau biasa yang disebut Database Management System DBMS yang multi-read, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia SQL, SQL adalah salah satu DBMS atau Database Management System Yang saat ini banyak digunakan untuk operasi basis data dan embed atau ditempelkan Di hampir semua bahasa pemrograman yang mendukung basis data relasional Table adalah susunan yang berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem Urut ke bawah dalam lajur dan terdaerah tertentu dan dikelilingi oleh garis-garis pembatas Record adalah kumpulan file yang sangat lengkap dan biasanya dihitung dalam persatuan baris Table adalah merupakan kumpulan dari beberapa record dan juga file DML, yaitu perintah-perintah yang digunakan untuk membangun karangka database-nya Atau menciptakan, tambah, mengubah, atau menghapus DML, Data Manifulation Language Data Manifulation Language, DML, yakni perintah yang digunakan untuk manipulasi database Melihat, menusuri, filtering, smarts, perhitungan, dan lain-lain Sistem Basis Data Pengertian Sistem Basis Data adalah sistem yang terdiri dari koleksi data atau kumpulan data yang saling berhubung Dan pemrogram-pemrogram yang untuk mengakses data tersebut Itulah penjelasan dari saya tentang SEM Saya akhiri, Wassalamualaikum Wr. Wb